Halo Cak, bertemu lagi dengan saya di channel Ridho Adlin Sekarang saya sedang ada di Jogja Atau lebih tepatnya di 0 km Jogjakarta ya Di sini saya akan melakukan perjalanan Atau berwisata jalan-jalan ke Malioboro Dan sekarang pukul 11.00 ya Atau jam 11 pas Bagaimana kondisi Malioboro di siang hari seperti ini Sampai bisa lihat dan simak videonya Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe dan like dulu ya Jadi kondisi sekarang jam 11 ya Siang hari di sini sangat panas dan memang cuacanya ceraca Dan di 0 km ini terdapat monumen serangan umum 1 Maret 1949 Bagaimana monumennya? Sampai lihat ya Cak ya Jadi monumen di 0 km Jogjakarta ini Sampai lihat seperti itu ya Cak ya Jadi ini nanti Dari sini sampai kalau ke sana Itu berarti sampai menuju ke Malioboro Jalan Malioboro ya Cak ya Di sana nanti kita lihat Yang jelas pasti banyak orang jualan Cak Oke Ya guys langsung aja kita ke sana Cak Gak lama-lama Manas Jadi Malioboro ini adalah sebuah jalan ya Cuman jalan di sini ini Sudah jadi tempat wisata Yang mana di sini banyak orang jualan Kemudian banyak bangunan-bangunan unik Dan juga di sini apalagi zaman sekarang ya Orang bisa menyebut tempat-tempat foto yang instagramable Di sini disediakan juga Transportasi yaitu becak motor Yang unik di Jogjakarta Kemudian di situ Sampai lihat bisa parkir mobil atau motor ya Cak ya Rame ya Cak ya Jadi kalau sampai di sini Mau keliling Jogjakarta Sampai juga memanfaatkan fasilitas Trans Jogja Bayar hanya Rp3.500 sama dengan Trans Jakarta ya Sampai bisa keliling Jogja ke destinasi-destinasi yang ada di Jogja ya Selain di Jalan Malioboro ini Itu bisnya ya Cak ya Dia pakai bis mini Mudah-mudahan nanti saya bisa coba bis itu ya Oke Dan sampai lihat Banyak orang jualan Cak Macem-macem pakaian Kemudian aksesoris Dan juga oleh-oleh khas Jogja ya Oleh-oleh khas Jogja Aksesoris Mainan pun ada Lengkap di sini Cak Jadi kalau sampai Jalan-jalan ke Jogja Kemudian mau cari oleh-oleh Sampai bisa datang ke sini Cak Kalau sampai menggunakan kendaraan pribadi mobil atau motor Di sini juga disediakan parkir ya Jadi ini ada parkir motor dan mobil Sampai ke sini ya Di pasar sore Sampai bisa parkir di sini ya Cak ya Kemudian mau keliling-keliling Jogja Dengan kendaraan tradisional Ada Delman Alias Dokar Sampai lihat di situ ya Dan ini kondisinya Ini pasar Bringharjo Jadi di sini ini adalah komplek pasar ya Cak ya Dan ini Sepanjang ini semua Jalan Malioboro ya Cak Asli Cak Siang hari di sini rame Dan juga Cuacanya cerah Panas Sumuk-sumuk Kopios Bapak 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 Dari 0 km Tadi Menuju ke sini Awal-awal banyak Jualan Makanan ya Cak ya Dan makanan-makanan yang disediakan Adalah Makanan khas Jogja Dan Seperti tadi yang saya bilang Pasar Bringharjo Ini dia Masuk ke dalam juga Banyak orang-orang belanja Di sini pokoknya Sampean cari oleh-oleh khas Jogja Di Jalan Malioboro ini Banyak sekali Cak Wisata kuliner pun juga banyak Oh Iya Cak Apa kak ngiler sampean Mari Munggu 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 Ya Cak dan Ini adalah Tempat Jual oleh-oleh pakaian Batik-batik Sampai beli oleh-oleh di sini Pakaian Untuk Keluarga di rumah Jalan Malioboro ini Panjangnya adalah 2,5 km Cak Mulai dari 0 km Di Post Indonesia Yang tadi Awal saya berangkat Sampai Yang mengurus terus Ke jalan Malioboro Nanti di ujung terakhir Itu adalah Tugu Jogja Dan jalan ini Satu garis lurus Kalau Diteruskan langsung Dari Tugu Jogja Menuju ke 0 km Lurus terus Disitu nanti ada Alun-alun utara Dan Lurus lagi Disitu ada Keraton Jogja Cak Sampai mau jalan-jalan Pakai Montel Atau sepeda Sampai disini bisa ya Sewa Jadi ada fasilitas Penyewaan sepeda Kemudian Kalau capek Di tengah jalan Sampai bisa duduk Duduk seperti ini ya Dan tempatnya juga Asik Untuk disini Sampai foto pun Hasilnya Instagramable Cak Keren Buat di posting Nah tuh Tadi adalah Bis Terang Jogja Sampai mau keliling Jogja Murah Naik bisitu aja Cuman 3.500 Kalau sampai berkunjung Kesini malam hari Disini banyak sekali Musisi-musisi jalanan Seniman-seniman jalanan Yang Menyuguhkan Karya seninya Dan sampai disini Bisa mendapatkan Banyak hiburan ya Cak ya Pokoknya keren Cuman kalau untuk Siang hari seperti ini Tidak ada Musisi jalanan Ataupun seniman-seniman Yang lebih banyak Disini orang jualan Cak Pokoknya kalau sampai Ke Jogja sini Di Jogja Saya sarankan untuk Bisa satu hari lebih ya Mulai dari pagi sampai malam Setidaknya itulah minimal Jadi sampai bisa eksplor Terutama di Malioboro Kalau malam hari juga banyak Makanan-makanan buka yang Biasanya nggak buka Di pagi hari Atau siang hari Disitu sampai bisa Dapat makanan-makanan Yang unik Yang khas dari Jogja ya Cak 2,5 km Panjang sekali Ya apa menurut sampai Dilanjut sampai Tugu Jogja kah Kerosoy Selamat menurut sampai Oh iya cak di jalan Malioboro ini gak usah khawatir yang sampai suka ke mal disini juga ada Mall Malioboro ya cak ya sampai lihat di belakang saya ini adalah Mall Malioboro ya cak ya jadi sampai yang mau ke mall juga disini ada tenang aja usah khawatir cak pokoknya jalan Malioboro ini top komplit dan disini terdapat gedung DPRD ya DPRD daerah istimewa Yogyakarta jadi ini adalah gedung DPRD nya lokasinya di jalan Malioboro cak wah ini wakil rakyat Jogja enak ini setiap hari lewat sini kerja hendek ini ya cak oke cak sekarang saya sudah ada di ujung jalan Malioboro yaitu di Tugu Jogja dan di belakang saya itu ada stasiun Yogyakarta jadi kalau sampean yang naik kereta api terutama kereta api eksekutif sampean bisa turun di stasiun Yogyakarta dan turun dari situ sampean langsung sampai di Malioboro ya cak ya jadi akses stasiunnya sangat enak dan oh iya yang perlu sampean ketahui juga mungkin buat temen-temen yang suka ngopi atau railfans di stasiun Yogyakarta ada yang namanya coffee locomotive ya jadi disana sampean bisa ngopi dengan tema khas kereta api keren itu cak sampean coba deh kesana nanti selamat menikmati selamat menikmati jadi Tugu Jogja yang biasa sampean lihat di foto-foto di Google atau di website-website internet ya itu masih ada disana lagi cak jadi kalau dari sini kelihatan cuman jaraknya lumayan lah sepertinya sekitar 1km mungkin sampai kesana jadi ini sekarang saya ada di stasiun Yogyakarta jadi ini adalah titik akhir dari jalan Malioboro ya cak ya seperti yang saya sampaikan tadi cak ada logo coffee coffee shop jadi seperti ini cak temanya tema kereta api cak dan kopi-kopinya kopi khas Nusantara setelah lelah berjalan 2,5 km istirahat disini dulu cak ngopi-ngopi dulu oke masuk oke cak demikian video perjalanan wisata saya kali ini di jalan Malioboro Yogyakarta apabila ada kurangnya dalam video ini mohon maaf yang sebesar-sebesarnya dan jangan lupa kritik saran di komen ya cak ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe kemudian share kepada temen-temen kalian kali aja video yang saya share ini bermanfaat untuk kalian oke saksikan video berikutnya dan pantau terus channel ini see you next video bye bye selamat menikmati